Intro Ini kisah Nyoto seorang toko PKI yang tak mau ucapkan sumpah keagamaan saat dilantik jadi menteri. Seperti dikutip dari buku, Kronik 65, Catatan Hari Perhari Peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya, tahun 1963 sampai tahun 1971, yang disusun Kuncoroh Hadi dan kawan-kawan, pada bulan Agustus tahun 1964, Presiden Soekarno melakukan reshuffle Kabinet Dwi Kora 1. Dalam reshuffle ini, Presiden Soekarno mengangkat beberapa orang Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, MPRS, dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, DPRGR, menjadi menteri. Salah satu tokoh yang diangkat jadi menteri adalah Haerul Saleh. Tokoh Partai Murba yang juga jadi salah satu Ketua MPRS ini diangkat jadi menteri sekaligus merangkap jadi Wakil Perdana Menteri 3. Tokoh lain yang merangkap jabatan adalah Subandrio. Subandrio selain dipercaya jadi menteri luar negeri, dia juga diangkat jadi Wakil Perdana Menteri 1. Selain itu Subandrio juga menjabat sebagai Kepala Badan Pusat Intelijen, BPI, J.L.I. Mena, juga diangkat Soekarno jadi Wakil Perdana Menteri 2. Sementara Oe Chutat, tokoh Baperki yang dekat dengan PKI didabuk jadi Menteri Negara diperbantukan. Tanpa portofolio, Presiden Soekarno juga mengangkat perwira-perwira. Baru sebagai Menteri, mereka adalah Menteri Jaksa Agung Kolonel Sutardi. Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi Mayor Jenderal Sarbini. Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Brigadir Jenderal Syarif Tayeb. Tidak hanya itu, Presiden Soekarno juga menarik Joto, seorang tokoh penting PKI ke Kabinet. Nah, saat pengambilan sumpah jabatan Menteri di Istana Negara saat itu terjadi kehebohan. Joto saat hendak disumpah jadi Menteri menolak sumpah keagamaan, peristiwa itu bikin heboh. Publik pun menganggap Joto tidak punya agama alias ateis. Pengangkatan Menteri yang paling ramai dibicarakan adalah Joto, lah. Membuat sensasi dengan penolakannya melakukan sumpah keagamaan saat pelantikan, tulis Kuncorohadi dalam buku, Kronik 65, catatan hari per hari peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya, tahun 1963 sampai tahun 1971. Cerita lain soal Joto diungkapkan Jenderal Sumitro. Dalam buku biografinya, dari Pangdam Mula Warman sampai Pangkop Kantip, Jenderal Sumitro bercerita, satu waktu ia hadir di Istana Bogor. Di Istana Bogor, ia melihat Joto, pemimpin PKI yang ketika itu jadi Menteri Negara. Joto, gembong PKI, pernah saya lihat suatu ia ikut dalam sidang kabinet di Bogor, kata Sumitro. Sumitro melihat Joto orang yang sombong. Di Istana Bogor pula, ia lihat Joto bersikap kurang ajar kepada Jenderal Hidayat, perwira angkatan darat yang juga seorang menteri. Melihat itu, emosi Sumitro mendidih. Ia pun menyikut Maejen Mursyid yang juga hadir di Istana Bogor. Kepada Mursyid, Sumitro mengatakan, satu hari ia akan dapatkan Joto. Sumitro mengucapkannya dalam bahasa Belanda. Dia kelihatan sangat sombong, kurang ajar terhadap Pak Hidayat, hingga saya memberi tanda dengan sikut kepada Jenderal Mursyid dan berkata aku akan dapatkan dia. Benar, saya sakit hati melihatnya, kata Sumitro. Setelah itu, Sumitro memerintahkan anak buahnya agar bisa menangkap Joto. Saya perintahkan khusus untuk mengejarnya supaya ia terpegang. Selang beberapa waktu ia dikabarkan mati sudah. Aidit pun kemudian begitu juga tamat riwayatnya di minggu keempat bulan November, kata Sumitro. Sejarah pun mencatat, pada tanggal 11 Maret tahun 1966, sepulangnya dari sidang kabinet Joto ditangkap sejumlah orang yang tidak diketahui identitasnya. Waktu itu, Joto dalam perjalanan pulang menuju rumahnya di Jakarta. Sejak saat itulah, nasib Joto tidak jelas. Kabarnya, Joto ditembak mati di Kepulauan Seribu. Joto ditembak mati di Kepulauan Seribu.